Intro Tamu undangan dan pemirsa yang berbahagia Selanjutnya marilah kita simak dan dengar dengan seksama Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Menggelar debat publik bagi ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati pesisir barat periode 2020-2025 Debat digelar pada Rabu 18 November 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Gedung Serbaguna Labuhan Jukung Krui Pesisir Barat Jalannya debat kandidat disiarkan langsung oleh channel Youtube Lampung TV live streaming Facebook dan Instagram KPU Pesisir Barat serta disiarkan ulang oleh Metro TV Lampung dan ANTV Dalam kata sambutannya Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat Marlini SHIMA mengatakan pihaknya mengajak masyarakat Pesisir Barat untuk beramai-ramai datang ke TPS pada Rabu 9 Desember 2020 untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan arah pembangunan pesisir barat lima tahun ke depan Tema pilkada kali ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat serta menyelesaikan persoalan daerah Ia menambahkan sebuah jargon yaitu pemilih berdaulat negara kuat Debat publik adalah tahapan kampanye yang dipasilitasi oleh KPU yang kali ini memfasilitasi kepada calon bupati untuk beradu gagasan dengan mengangkat tema meningkatkan kejahteraan pelayanan masyarakat memajukan kejahteraan serta menyelesaikan persoalan daerah Mari beramai-ramai datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember tahun 2020 Pemilih berdaulat negara kuat Debat publik kandidat dipandu seorang moderator yaitu Juendra Asdian Syah sebagai seorang penulis dan jurnalis senior dari Bandar Lampung Dalam jalannya debat terbuka pertanyaan yang telah disusun panelis akan ia bacakan untuk dijawab oleh ketiga pasangan calon Untuk diketahui calon bupati dan wakil bupati pesisir barat periode 2020-2025 terdiri dari tiga pasangan calon Pasangan calon urutan 1 adalah Peter dan Fahru Rozi Pasangan calon urutan 2 adalah Arya Lukita Budiman ST dan Erlina SP MH Pasangan calon urutan 3 adalah Dr. Dr. Andes Agus Istiqlal SH MH dan Azul Koyni Sharif SH Ketiga pasangan calon tersebut akan memperbutkan suara yang sudah ditetapkan oleh KPU pesisir barat sebagai DPT yaitu sebanyak 107.150 pemilih Ada juga kita memberikan biasiswa kepada unsur-unsur terkenal di Indonesia Kita juga menerima pegawai, menyekolahkan pegawai Debat publik berjalan dengan baik sebagaimana harapan KPU pesisir barat serta unsur yang terlibat di dalam debat terbuka Kandidat calon bupati pesisir barat Paslon nomor urutan 1 Peter dan Fahru Rozi Paslon nomor urutan 2 Arya Lukita Budiman ST dan Erlina SP MH serta paslon urutan 3 Dr. Dr. Andes Agus Istiqlal SH MH dan Azul Koyni Sharif SH tampil agresif dalam setiap menjawab pertanyaan Begitupun ketika menanggapi pertanyaan dari paslon lainnya Namun ada sisi menarik ketika berlangsungnya debat terutama pada sesi tanya jawab Paslon urutan 3 Dr. Dr. Andes Agus Istiqlal SH MH yang akrab di Sapa Udo Lal ini juga sebagai petahana bupati pesisir barat Dilihat oleh paslon 1 dan paslon 2 bahwa pernyataan serta pertanyaan yang disampaikan kebanyakan tidak nyambung serta tidak sesuai dengan substansi pertanyaan panelis yang disampaikan oleh moderator segmen keempat ini adalah debat ya segmen saling bertanya jawab aturan mainnya nanti salah satu calon bertanya kepada calon yang lain waktunya satu menit lalu calon yang ditanya akan menjawab selama satu setengah menit lalu calon yang bertanya tadi akan menanggapi kembali ingat ya menanggapi kembali bukan memberikan pertanyaan selama satu menit nanti urutannya akan saya atur siapa Arya Anda punya waktu satu menit untuk bertanya silahkan ya ini Udo Agus kebetulan Udo Agus adalah incumbent disini ya kan artinya masih menjabat sekarang jadi ini indikasi yang dikeluarkan oleh ambusmen apa BPK ini saya kurang jelas bahwasannya kabupaten kita ini masuk kabupaten tertinggal nah sedangkan ini ada-ada ada panggadaran panggadaran yang sama-sama mekar pada saat itu kira-kira tujuh tahun yang lalu ini tidak masuk disana nah pertanya-pertanyaannya bagaimana ini kok bisa terjadi ya kan lima tahun ini kok kita masih tertinggal nih ya kan dan mungkin bagaimana kiat kedepannya ini biar tidak bisa tertinggal lagi ini terima kasih jadi waktu cukup Bapak baik Pak Agung Istiklal makasih jadi tunggu saya persilahkan Pak waktu Bapak menjawab satu setengah menit silahkan secara politis kita tidak tertinggal tapi seluruh Indonesia seluruh Indonesia baru kemarin kita dapat insentif paling besar seluruh Indonesia karena pengolahan antara keuangan jadi kita baru 4 tahun kita sudah punya bandara kita sudah punya imigrasi kita sudah punya jaringan kebal bawah laut kita sudah punya macam-macam jadi tidak mungkin sekaligus tetapi bertahap kenapa? karena angra kita kecil saudara-saudara saya nego tanpa kita punya jaringan kita tidak mungkin punya imigrasi Pak tanpa jaringan kita tidak mungkin bisa terbang pesawat kita tadi mohon maaf ya PMJ itu tidak boleh silpa tidak boleh kalau PMJ itu silpa nah itu jadi saya karena kebersamaan kita bersama TPR dengan pemerintah dan semua teman-teman kita yang bekerja kita ini dapat insentif terbesar seluruh Indonesia saya tidak melihat Malang itu 7 tahun saya tidak melihat Bokotu 8 tahun provinsi saja kalah dengan kita itu prestasi ada gak daerah yang WTP 4 tahun? gak ada jadi bukan kita memenangkalkan tapi inilah kita bersama jadi terima kasih Pak ya terima kasih waktunya habis Bapak oke ya Udo Agus kebetulan menjabat saya cuma membandingkan saja nih kan jadi kalau kita bicara itu kan banyak indikasi yang dikeluarkan oleh tidak mungkin semarangan nih BPK yang keluarkannya kemudian saya melihat indikasi itu tadi pangandaran ya ini sama-sama kayaknya tipe pangandarannya hampir sama dengan kita pangandaran keluar dari ketertinggalan ini jadi saya cuma tanya begitu saja mungkin insya Allah makanya ke depan kami meyakinkan kita akan lepaskan ketertinggalan 5 tahun insya Allah nomor 2 pilih saudara-saudara aku insya Allah 5 tahun ini kita akan bicara karena aspek ketertinggalan ini aspeknya ini salah satu adalah kesehatan pendidikan ekonomi ini konsentrasi kami ya kan ini yang dibutuhkan masyarakat ini yang dibutuhkan masyarakat prioritas kita adalah bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terima kasih kesempatan bertanya calon nomor urut 3 kepada calon nomor urut 1 Pak Agus bertanya kepada Pak Peter makasih bertanya sebentar Pak satu menit silahkan makasih tadi katanya terkorup ada gak ketatan kita bayar pajak satu bayar pajak gak kita ini aja jadi korupsi itu Pak Peter tidak harus menangkap orang jadi mahkota jaksa penyidik itu korupsi itu menyelamatkan keuangan negara bukan hanya orang jadi tidak ada satu dunia yang bersih karena apa karena kita punya toladan yang kita lihat di atas jadi kita minimalisir saya udah dilaporkan kemana-mana dilaporkan kemana-mana saya ke seluruh dunia ya kemana-mana saya udah dilaporkan masalah dan masalah tambah udang Pak kan ada pasal 50 Pak kebijakan terbesar pidana terbesar pidana dikepung semua dong Pol PP DKI itu mohon maaf pertanyaannya apa Pak iya jadi pertanyaan saya kan terakhirnya paling korupsi itu dari Barat dari Indonesia indikasinya saya kan cuma nanya bayar pajak gak kita tak bayar pajak tidak itu aja apa yang saya baik cukup baik Pak Pinter sudah mendengar pertanyaannya Anda punya waktu satu setengah menit silahkan baik terima kasih jadi saya gak nyambung apa yang dimaksud dengan bayar pajak kaitannya dengan korupsi dan sebagainya saya tidak nyambung Pak Agus Istiqlal Anda bisa menanggapi jawaban tersebut waktu Anda satu menit silahkan makasih pertama pendengarkan hukum pelakuan sama pelakuan sama kepada setiap orang kalau kan pertanyaannya kan bagaimana cara mengurangi perbuatan korupsi sebab pertanyaan pertama tadi bukan itu Pak terkorup itu persoalannya jadi saya belum dituling atau yang saya dengar mohon maaf Pak Epitar kalau cara menanggapi kita sama-sama kita kan punya terhadang kita kesebatinan para ulama kesebatinan itu tokoh adat tokoh adat beradat ya kan itu ya itu kata nomor 2 tadi kita punya ahlak celiak dengan ahlak kita ya kan saya pernah berkali-kali nolong orang ya dalam kekaitan korupsi Pak ya ya kan nolong orang kita tolong masa saya musik di situ di sini jelas sekali yang ternyata diusik-usik oleh seseorang dan akhirnya kita bantu sekarang tanya-jawab antara calon nomor 3 dan calon nomor 2 Pak Peter calon nomor 1 boleh istirahat sejenak silahkan Pak Agus berdiri kesempatan bertanya ada di Pak Agus calon nomor 3 kepada Pak Arya waktu Bapak bertanya 1 menit silahkan tak kalah kita berucara pada pertanian panen raya harga gabah turun tak kalah kita berucara tambah udang tak kalah kita berucara tambah udang tak kalah kita berucara saya harus sampaikan saya janjikan untuk melupakan udang ribuan lalu saya sampaikan sama beliau kalau yang yang mencari benul itu harus dapat izin dari pusat tidak semua orang mampu ke pusat saya harus sampaikan sama beliau berikan kesempatan yang sama mana mungkin dong pertanian ke Jakarta hanya mengurusi izin tidak mungkin itu saya harus sampaikan beberapa kali walau halam dia menyangkutnya saya sudah tolong dindak apa yang terjadi nah itu jadi finalnya yang paling penting panen raya gabah murah pertanyaannya Pak waktu sudah mau habis jadi gini jalan keluar beliau ini kan panen raya nanti beliau apakah sistemnya koperasi atau kita kerja sama membulok ya itu waktunya habis terima kasih Bapak Pak Arya Anda punya waktu menjawab satu setengah menit silahkan iya tadi apa pertanyaan Udo tadi ya kan jadi mungkin menjelaskan Udo ya tadi ya bagaimana pertanian ini ini prosesnya bukan sekedar kita ini mungkin mungkin prosesnya ini kita bicara pertanian agak kurang apa sih tadi Udo pertanyaannya agak kurang kurang ini boleh saya menerjemahkan Pak ulang waktunya sudah habis silahkan Pak Arya menerjemahkan ya pertanyaan saya saya kurang jelas tadi mungkin moderator bisa bantu saya pertanyaannya moderator tidak boleh Pak oh gitu ya ya jadi insya Allah kita sama-sama di pertanian kalau saya tangkap itu tadi ya ini perlu kerjasama antar lembaga yang ada ya kan jadi ini tidak mudah kekuatan pesir badan ini adalah kekuatan bersama ayo kita sama-sama ini cuma proses demokrasi kita ada saudara kita sama-sama disini kita punya kemampuan semua kru ini orang hebat kita buktikan hebat ayo kita sama-sama itu kunci kalau saya lihat terima kasih terima kasih tadi maksudnya di nilai lalu kita tak kalah kita panen raya tomat di liwa itu dua serak loh harganya jadi tak kalah kita panen raya apakah perlu gak kita punya jaringan Indoput umpama atau bulog umpama itu maksudnya jangan sampai petadi sudah punya pupuk ternyata gabah tidak ada harganya satu ikliman kita belum panen orang tangga sudah beli di bihar dan macamnya kita gak punya kemampuan maksud saya bagaimana jalan keluarnya entahlah sudah kita panen raya ya kan sekarang cengkeh murah ya kan gak tahu deh saya lihat mahluk atau enggak nah itu maksudnya gimana caranya kita jalan keluar agar bayangin di liwa itu pak dos perak tomat jadi itu maksud saya bagaimana jalan keluarnya kita seng-seng memikirkan itu cukup pak masih ada waktu sudah tidak ada waktu lagi pak pak agus masih ada waktu cukup ya itulah tolong kita tak hanya paslon satu dan dua saja yang mengatakan demikian tak sedikit juga moderator mengingatkan bahwa paslon urutan tiga tak sesuai substansi segmen yang bersangkutan dalam aksi debat publik tersebut terlihat calon bupati urutan dua area Lukita Budiman ST menguasai materi dan sangat aktif dan edukatif dari penyampaian paparan visi misi darinya bagaimana menghapus gelar terkorup itu kira-kira saya tidak tahu juga ini apa ini gelar terkorup ini indikasi apa tapi kalau saya lihat disini pertama kalau kita berbicara ini adalah bicara sumber daya manusia sumber daya manusia berarti apa manusianya dulu itu pertama pertama inilah kita bangun ahlaknya dulu makanya kita harus buktikan negeri para ulama ini harus kita jadikan ini ahlak dulu ahlak dulu sepitar apapun kita tanpa ahlak berpercuma jadi ini pertama ahlak kemudian kita lihat dari sistem karena ini sistem sistem ini harus kita kita sistem birokrasi ini ini harus kita sama-sama optimalkan lagi ya kan karena kadang-kadang di sistem birokrasi ini ini sarana sarana daripada penyalahgunaan yang sangat banyak tadi kemudian disini kita lihat juga mungkin disini kita akan gali potensi-potensi jadi jangan pikirannya cuma menghabiskan anggaran APBD saja seorang bapak itu seorang bupati seorang pimpinan itu adalah seorang ayah dia bukan segera menghabiskan uang di dalamnya tapi dia harus keluar mencari memasukkan uang dari luar ini yang harus kita lihat jadi disini kita akan bicara sumber daya manusianya kemudian kita berbicara sistemnya tadi yang harus kita perbaiki Insya Allah pesisir barat ke depan saya optimis kita sama kita saudara disini kita sama-sama dari beberapa program dan visi misi area begitu jenius dan cermat dalam penyampaian yang sangat sesuai dengan pantun dari pembuka seorang moderator debat Juendra Asdiansyah para penonton dimanapun Anda berada masyarakat Kabupaten Pesir Barat yang saya hormati izinkan saya memulai acara debat pada malam hari ini dengan sebuah pantun dengan sahabat ke pesisir barat bertemu Peter Arya dan Agus para calon berdebat bukan beradu kuat siapa pinter Insya Allah perolehan suaranya bagus tak hanya itu pembuktian akan tepatnya program serta visi dan misi dari Arya dinyatakan langsung oleh petahana dalam hal ini Paslon Urut 3 Agus Istiqlal tapi kalau saya lihat disini pertama kalau kita berbicara ini adalah bicara sumber daya manusia sumber daya manusia berarti apa manusianya dulu itu pertama pertama inilah kita bangun ahlaknya dulu makanya kita harus buktikan negeri para ulama ini harus kita jadikan ini ahlak dulu ya betul kata kata nomor 2 tadi kita punya ahlak celiak dengan ahlak kita ya kan dalam siaran langsung dari channel youtube Lampung TV disaksikan ribuan penonton yang dipastikan semuanya adalah masyarakat pesisir barat meskipun ada beberapa di antaranya berada di luar kerui karena sebagai perantau dari pantauan komentar live terlihat banyak dukungan terhadap paslon urut 2 di sisi lain komentar live pun tak menampik bahwa seringkali paslon urut 3 petahana tidak nyambung dan terkesan gegabah dalam bicara pemaparan visi dan misinya kita satukan insya Allah kami warga besir barat kerui ini maaf bang juendra ini saya lama kenal sama beliau ini jago-jago bang juendra ya kan pintar-pintar kami punya semua yang perlu kami ini kuncinya adalah kita satukan kita satukan ini adalah proses demokrasi ya kan ini adalah proses beginilah cara kita memilih pemimpin tetapi sekali lagi kekuatan kami adalah kekuatan persaudaraan kekuatan kami adalah kekuatan salmuahian ini kunci daripada pengembangan visi barat ke depan visi kami disini demikian ulasan dari Android TV Bengkulu Terima kasih telah menonton